Hai bentar lagi saya tunjukkan ini kalau mau kejaban sewu beloknya disini nah ini ini dia mas bro belok sini ya Nah itu selamat datang di caban sewu Oke ya mau kejaban sewu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi mas bro ya di channel saya anangcos.com Oke pagi ini kita akan riding di daerah Malang Selatan mas bro ya sekarang saya di disini apa Ampelgading ya depannya polsek Ampelgading ya atau biasa dibuat polsek bakroto ya Ayo kita akan reading ke daerah timur kita ke perbatasan lumaceng Mas Bro saya mau ke ini ada keperluan ke prono jiwa jadi sekalian Hai Oke kita akan lanjut reading Mas Bro ya wuh bensinnya tinggal satu nanti kita mampir di pop bensin prono jiwa aja hai 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 Ampelgading Mas Bro ya jadi ini kecamatan terakhir di Kabupaten Malang ya paling pojok pojok timur sendiri ini perbatasan dengan kecamatan prono jiwa ya nanti kita akan kesana ya Hai kecamatan prono jiwa sudah masuk lumajang Mas Bro Hai nanti kita sambil lihat-lihat suasana eh ini jalur lintas selatan ya jalur provinsi lintas selatan yang menghubungkan ke Kabupaten Malang ke Kabupaten Lumajang Hai ya ini dia Mas Bro perjalan nya Hai enggak begitu lebar sih dan banyak kerikil juga awas hati-hati juga ini kemudian eh yang saya suka di jalanan ini ya jalur lintas selatan ini ini konturnya yang berbelok-belok kemudian naik turun juga Hai untuk yang kearah timur atau lumajang ini masih mending ya semuanya masih halus ya masih mulus enak enak lah masih tapi kalau yang kearah Malang ini yang sebelah sana enak kanan Hai itu sudah banyak yang rusak karena apa itu dilewatin truk-truk muatan pasir itu ya Hai karena salah satu komoditas ini daerah Ampelgading ini dan juga prono jiwa itu adalah penghasil pasir ya pasir hitam yang bagus untuk bangunan-bangunan ya makanya di sini ini eh jalannya jarang bertahan lama ya sering rusak soalnya memang dipakai jalur utama yang dilewati ini truk-truk muatan pasir wis Hai sudah ramai Masro disini ya Hai lalu lintasnya sudah ramai Hai sudah seperti bis dia kalah Hai nanti kita akan saya tunjukkan juga eh beberapa destinasi wisata ya yang cukup terkenal di daerah sini ya khususnya Ampelgading dan prono jiwa ini ya Hai diantaranya daerah ini Hai coban Sewu ya air terjun yang mirip-mirip dengan air terjun Niagara ya versi mininya Hai tapi saya tidak masuk ya jadi saya nanti kasih tahu aja buat sobat jadi jalan masuknya dari jalur utama ini ya nanti ada tulisannya besar ini nah ini banyak truk yang ke arah timur ini truk-truk yang mau ini ya biasanya mau ambil pasir ini kalau yang ke arah barat itu sudah pembuatan semua dan ini kayak mau berangkat oke kita salib bismillah oke oke kita masuk daerah ini Bonpat singkatan dari Kebon Papat ya mungkin ya orang nyebutnya sih gitu Bonpat nah ini mas bro ini Desa Bonpatnya ya disini nah kalau ini kayaknya truk tebu ini ya dari kemarin pas ini trip dari Surabaya kemarin juga gitu ya banyak sekali truk-truk muatan tebu ya selain pasir truk tebu juga mendominasi karena kayaknya daerah selatan ini lagi musim panen nih musim panen tebu ya itu barusan truk yang mau ini ya mau muat tebu kayaknya woi ini ini truk pasir ini berjajar-jajar disini ini memang daerah apa ya penghasil pasir di sungai ngelidik ya ada banyak tambang pasir mulai di Ampelgading sini Kronojiwo sampai pusatnya itu di itu pasir Candipuro ya Candipuro itu ada sungai yang lewat yang lewat itu loh jembatan geladak perak ya itu salah satu sungai yang cukup banyak menghasilkan pasir hitam ini ya pasir buat tambang pasir kalau di daerah Ampelgading sini juga banyak penambang pasirnya terutama di sungai yang gelidik itu juga jalur utama jalur utama aliran aliran lahar dari Semeru wuih mantep nih jalannya lenggak-lenggok kalau mau cornering enak enak nih yes kita sampai di bukbulus nah ini jembatan kembar sebenarnya enggak kembar dikembar amat sih soalnya yang satu di bawah satunya agak ke atas agak tinggi ya dua jalur ini dikenal orang sini daerah bukbulus atau jembatan kembar sebentar lagi kita sampai di desa ini desa Sidorenggo mas bro ya desa terakhir di Kabupaten Malang ini merupakan perbatasan desa perbatasan antara Malang dan Lumajang nah ini sebelah kanan saya ada pasar itu pasar jagalan mas bro oke lewat sini juga bisa ini turun untuk ke pasarnya cuacanya hari ini tadi pagi pas berangkat itu mendung ya mas bro ya sekarang sudah agak cerah wah kemarin waktu ini disini ada posko mas bro posko checkpoint ya di depannya balik desa Sidorenggo ini ada checkpoint sekarang sudah tidak ada sebelah kiri MTS oke nah ini sebelah kita sampai di ini peramean ya nah ini coban sewo mas bro coban sewo yang mau ke coban sewo ya itu belok kanan ya bentar lagi saya tunjukkan ini kalau mau ke coban sewo beloknya disini nah ini ini dia mas bro belok sini ya nah itu selamat datang di coban sewo oke yang mau ke coban sewo gak tau serang sudah dibuka apa belum ya wisatanya asik banget disana jadi itu pemandangannya air terjun ya air terjun kemudian ada panoramanya yang sangat keren banget ya dan sudah sangat terkenal ya selamat jalan oke selamat datang di kabupaten lumajang mas bro ini ini perbatasan lumajang dan malang mas bro ya jadi jembatan ini sebagai saksi ini saksi antara lumajang dan malang oke awas truk kalau lawan truk ini mending ala aja mereka yang rusakin jalan mereka pula yang memaksa kita untuk minggir jalurnya jalannya rusak mereka memaksa masuk jalur kanan ya oke mas bro kita sudah sampai di ini desanya apa ya ini ya kurang tahu saya ini sudah masuk lumajang mas bro itu itu apalagi air terjun tumpak sewu desa wisata sidomulyo desa wisata bulurjo oke nah ini air terjun tumpak sewu air terjunnya juga bisa lihat sini coban sewu sama tumpak sewu itu sama mas bro itu juga bisa masuk lihat situ ada dua yang ini ya arah masuk ke ceban sewu yang satunya tadi yang di itu masih di area malang ya kalau yang di lumajangnya ini ini jalan masuknya ya tadi ke kanan nah ini jalannya masih baru mas bro asfalnya maknyus banget marka jalan kuning ya penandakan ini adalah jalur provinsi mas bro di depan kita sebelah kanan Gua Tetes mas bro ya nah ini tempat parkirnya disini ya nah itu ada jalannya masuk ke Gua Tetes mas bro arah kanan mas bro Gua Tetes yang cukup terkenal juga sebelum coban sewu yang terkenal itu Gua Tetes disini sekarang kalah pamor sama coban seunya wih halus banget jalannya disini enak ini buat cornering ya mantap ini ini dasarnya apa kurang-kurang tahu ya kampung Siji kalau gak salah Sopo nyono ya ya Sopo yang nyono saya taunya Sopojar ini jalur utama jalur utama di lintas selatan yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang mas bro jalannya enak ini masih baru asfalnya masih mulus kinis-kinis mas bro ya oke kita lihat ini desa apa di depan ada ini apa ini loh kantor polisi Polsek ini Polsek Prono Jiwo Polsek Prono Jiwo ya kecapatannya sudah Prono Jiwo mas bro nama kecapatannya kalau desanya masih belum nemu saya tapi yang jelas enak disini jalannya buat latihan cornering disini mantap nih yang 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 itu yang 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 meng , yang in warung nada warung nada ini ada lapangan coban sumber telur ini ada wisata lagi air terapi mungkin sumber air panas mungkin sebelah kanan kiri saya ada ini ya apa lapangan ntar saya cariin dulu ini nama desanya apa ini saya kurang hafal dari sini ya nah disebelah kiri ini banyak penjual ini apa salah ya buah-buahan ya tapi paling banyak itu salah soalnya dari sini itu paling banyak menghasilkan salah ya kebun-kebunnya sebelah kanan kiri saya ini lihat semua salah salah pondo salah madu semua ada disini oke sebentar lagi kita sampai ya kita sampai di perono jiwa mas bro wah ini sudah kedip-kedip ini bahan bakarnya bentar lagi juga sampai ini kita ke pom bensin dulu ya sebelah kanan kita mampir pom bensin dulu ini dia pom bensinnya mas bro oke nanti kita skip dulu ya kita isi bensin dulu sekarang kita full kan dulu buat perjalanan besok oke oke mas bro kita sudah isi bensin tadi kita lanjutkan lagi ini ke perono jiwa sebentar lagi mungkin sekitar 200 meteran lah ini SPBU satu-satunya ya di daerah perono jiwa ini ya oke nah ini mas bro ya kecamatan perono jiwa oke kecamatan kemudian SMA perono jiwa SMA negeri ya ini belok kiri masuk naik ya olahraga dulu ya ini juga ada focus case mas perono jiwa mas bro nah ini kita mulai masuk daerah pasar ya pasar perono jiwa ini mas bro wah asik banget itu pemandangannya di depan ada bukit yang menjulang tinggi disana ya gak tau nama bukitnya apa ya mungkin teman-teman yang ada disini mungkin ya nanti kalau ada yang pemirsa asal sini kasih tau dong itu namanya apa oke kita sampai di terminal mas bro ya terminal dan juga pasar perono jiwa oke ini mas bro ya sebelah kiri saya ini terminal perono jiwa pasar perono jiwa juga ya kiri juga oke lanjut kita pelan-pelan aja mas bro ya sambil lihat situasi dan kondisi di daerah perono jiwa mas bro masjid masjid bayitu rohman ini masjid jamiknya ini ya oke kita masuk ini jembatan kali bening oke jembatan kali bening di atas sungai engledek ya ini salah satu sungai yang tersambung langsung dengan gunung semero mas bro ya tempur sari belok kiri belok kanan mas bro ya lumajang terus lurus yang mau ke tempur sari ya lewat sini belok kanan ya nah itu ada semua terus di depan itu belok kanan kemudian yang mau ke pantai juga ya pantai bulu pantai 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 di jara selatan bisa langsung dari situ ya oke mas bro ya jadi kalau terus ini lurus ke lumajang mau ke geladak perak juga bisa langsung terus ini jembatan geladak perak tapi kita hari ini cukupkan di sini dulu mas bro ya kita ada keperluan dulu di prono jiwa oke saya skip dulu mas bro lain kali kalau ada waktu kita ajak mas bro ke daerah belak perak juga dan juga daerah-daerah yang mungkin ini ya menarik dari daerah malang-malang selatan ini oke mas bro ya terima kasih sudah menemani saya hari ini thank you for watching terima kasih jangan lupa like and subscribe nya jika video saya ini bermanfaat buat sobat sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh